Inilah antrean kendaraan yang ingin memperoleh BBM subsidi di SPBU Radu Garut. Tampak sejumlah kendaraan besar seperti truk dan sepeda motor dengan tertib mengantre untuk memperoleh BBM bersubsidi. Mereka rela mengantre lantaran mendengar isu harga BBM subsidi bakal naik per 1 September. Untuk itulah mereka ingin mendapatkan BBM dengan harga sebelum ada kenaikan. Terlebih biasanya isu kenaikan harga BBM bersubsidi akan dibarengi dengan adanya kelangkaan, sehingga mereka memilih mengantre untuk memperoleh BBM subsidi sebelum ada kenaikan harga. Warga berharap harga BBM subsidi tidak naik karena akan berimbas pada kenaikan semua barang, terutama komoditas bahan pokok yang cukup memberatkan masyarakat kecil. Sudah lah dari omkosan kan sudah tetap sekarang, ini kan mau naik, akhirnya ya harus anggih aja Pak, daripada kenapi nombo kita gitu, ya sebisanya lah. Sudah anggih berapa lama Mas? Ya hampir tengah jam. Lumayan, apa ya, memberatkan masyarakat lah kalau sampai ada kenaikan. Soalnya kan kemarin baru sembako harganya pada naik, apalagi nanti ini mau naik lagi kan, nanti imbasnya ke transportasi naik, efeknya ke harga-harga sembako ikut naik juga. Sementara itu, petugas SPBU Randugarut menjelaskan antrean kendaraan pembeli BBM bersubsidi sudah berlangsung sejak siang hari. Namun begitu, stok BBM menurutnya masih aman. Mulai antrean di SPBU ini dari pukul kurang lebih jam 13-an Mas, sampai malam ini. Dikarenakan adanya isu-isu BBM ada kenaikan harga kan, ternyata sampai jam ini tidak ada kenaikan harga. Yang ada perubahan harga adalah dari non-subsidi. Isu kenaikan harga BBM subsidi sendiri sudah terdengar sejak pertengahan Agustus lalu. Namun demikian, hingga Kamis dini hari, harga BBM subsidi tidak ada kenaikan. Masih sama yakni pertalait seharga Rp7.650 per liter dan solar Rp5.150 per liter. Tutuk cerita melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.